Nasdem ini diketahui telah berkhianat dalam tanda kutip telah mengajukan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Ya banyak sekali program-program yang dulunya ini dicanangkan oleh Jokowi Ahok namun tidak dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Ya karena jika dilihat dari hasil kinerja bisa dibilang kinerja menteri dari partai Nasdem ini tidak ada yang menonjol sama sekali. Ya selamat datang dan jumpa lagi di program Suara Kau Muda. Ya kalau melihat dinamika politik yang berkembang saat ini kemungkinan besar Presiden Jokowi akan segera melakukan reshuffle. Dan hal itu dikuatkan dengan statement Presiden Jokowi ketika kemarin ini ditanya oleh awak media mengenai rencana reshuffle tersebut. Nah mendengar pemberitaan soal reshuffle ini ya sepertinya ada yang sudah merasa panas dingin dan badannya menggigil. Nah siapakah dia? Ya siapa lagi coba kalau bukan partai Nasdem? Ya menurut analisis sederhana saya jika benar dalam waktu dekat ini dilakukan perombakan kabinet maka kemungkinan besar yang akan terdepak dari jajaran kabinet Indonesia maju adalah kader dari partai Nasdem. Nah mengapa saya katakan demikian? Ya sederhana saja. Jadi menurut analisis sederhana saya ya ada dua alasan kuat mengapa Nasdem yang akan terdepak dari jajaran kabinet pembantu Presiden. Nah alasan yang pertama adalah Nasdem ini diketahui telah berkhianat dalam tanda kutip telah mengajukan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden di 2024. Padahal Anies Baswedan adalah jelas simbol antitesis dari Jokowi. Nah artinya apa? Artinya Surya Palu dan partai Nasdem secara tidak langsung telah menabuh genderan perang melawan kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi selama ini. Ya sekarang publik juga bisa melihat dan menilai sendiri bagaimana kinerja Anies Baswedan yang selalu berseberangan dengan apa yang selama ini telah dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Dan semua rekam jejak itu bisa dilihat, bisa dicek semenjak Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Ya coba perhatikan saja apa yang dilakukan Anies Baswedan seringkali tidak sejalan dengan apa yang menjadi keputusan atau kebijakan Presiden Jokowi. Ya banyak sekali program-program yang dulunya ini dicanangkan oleh Jokowi Ahok namun tidak dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Ya misalnya soal normalisasi Kali Ciliwung. Ya coba lihat saja bagaimana normalisasi Kali Ciliwung tidak dilanjutkan, tidak dijalankan, tidak diteruskan dengan serius oleh Anies Baswedan selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan sekarang Nasdem memilih untuk mendukung sosok yang jelas-jelas dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Jokowi. Ya tentu ini akan menjadi poin penting dalam keputusan Presiden untuk mendepak Nasdem dari jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dan bahkan bukan hanya itu, namun masih banyak lagi program-program lainnya yang tidak dilanjutkan oleh Anies Baswedan selama dia ini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah tentu ini sangat miris sekali. Dan kita juga bisa melihat sendiri ketika partai Nasdem dan Surya Palu mendukung Anies Baswedan, tentu ini bisa dianggap atau dipersepsikan sebagai bentuk perlawanan Nasdem terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Ya mungkin Nasdem ini lebih suka dengan kinerja Anies Baswedan yang bikin lubang-lubang sumur resapan. Ya bisa jadi kan? Bener kan? Nah kemudian alasan yang kedua adalah mengapa Nasdem menjadi partai yang paling berpotensi untuk di-reshuffle. Ya karena jika dilihat dari hasil kinerja, bisa dibilang kinerja menteri dari partai Nasdem ini tidak ada yang menonjol sama sekali. Dan itulah yang menjadi salah satu atensi Presiden Jokowi ketika kemarin ini dalam keterangannya. Ya sekarang publik juga bisa menilai kok bagaimana kinerja dari menteri partai Nasdem ini. Ya misalnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Platte. Kemudian ada lagi Menteri Pertanian atau Mentan Sahrul Yassin Limpo. Dan yang terakhir ada juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Nah untuk semua menteri dari partai Nasdem itu, publik juga bisa melihat serta menilai hampir tidak terlihat apa saja yang telah dikerjakan mereka selama hampir 10 tahun menjabat. Malah sekarang justru Johnny G. Platte tersandung dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kominfo coba. Parah sekali kan. Nah proyek yang dimaksud itu adalah terkait soal pembangunan ribuan tower base transshiver station atau BTS bakti di Kementerian Kominfo. Jadi menurut dugaan sementara ya, proyek ini menjadi bahan bancakan banyak pihak. Termasuk salah satunya yaitu Menteri Kominfo Johnny G. Platte. Luar biasa sekali kan. Dan segedar informasi bahwa yang menangani kasus ini bukanlah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melainkan ditangani oleh pihak Kejaksaan RI. Jadi menurut hasil pemeriksaan berkas seorang tersangka berinisial AAL, nama Johnny G. Platte ini disebut telah meminta jatah sebesar 500 juta rupiah per bulan. Coba bayangkan saja. Parah sekali kan. Ya sekarang kalau bicara soal uang 500 juta rupiah per bulan, bagi kita-kita yang rakyat jelata ini jelas nilainya itu sangat-sangat fantastis. Dan kita juga tahu bahwa sebelumnya adik dari Johnny G. Platte juga pernah mengembalikan uang senilai 500 juta rupiah kepada pihak Kejaksaan. Dan uang itu adalah dari proyek BTS Bakti di Kominfo. Coba bayangkan, parah sekali kan. Jadi itulah alasan mengapa saya sebut bahwa kemungkinan besar nanti yang akan di reshuffle itu adalah Menteri dari Partai Nasdem. Ya sekarang gak di reshuffle gimana coba? Menteri-menteri dari Nasdem ini bukannya pamer hasil kinerja. Eh, malah ada yang pamer tersandung kasus dugaan korup. Coba. Nah ini kan parah sekali bener gak? Dan melihat semua ini, saya yakin Presiden Jokowi memiliki rapor atau nilai dari masing-masing pembantunya. Jadi siapapun nanti yang akan di reshuffle, maka itu adalah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Karena hanya Presiden Jokowi lah yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang layak untuk diganti dan siapa yang layak untuk diangkat sebagai menteri. Nah, mungkin ada juga yang bertanya kapan reshuffle ini akan dilakukan? Ya, kalau soal reshuffle ini jelas hanya Presiden Jokowi yang tahu. Ya, kalau ditanya ke saya, ya saya gak tahu lah. Bener gak? Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silahkan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Suara Kaum Muda berikutnya. Sampai jumpa di episode Suara Kaum Muda berikutnya. Sampai jumpa di episode Suara Kaum Muda berikutnya. Terima kasih.